Pemirsa karena melawan dan membahayakan petugas seorang residivis Curanmor asal Kedu, Temanggung, terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh jajaran Sat Reskrim Polres Temanggung. Polisi juga mengamankan dua unit sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Jera Harlin, inisial JH, warga desa Kundisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung ini, terpaksa harus dilumpuhkan menggunakan timah panas oleh jajaran Sat Reskrim Temanggung. Tindakan tegas tersebut dilakukan karena JH berusaha melawan dan mengancam petugas menggunakan senjata tajam. JH merupakan residivis kasus yang sama, ditangkap karena melakukan tindak pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ngadirjo. Modus yang dipakai tersangka yaitu menyasar sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan atau halaman. Kemudian menggunakan kunci T, tersangka dan rekannya yang kini masih buron, membawa kabur sepeda motor tersebut. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya dua unit sepeda motor, kunci T, dan berbagai peralatan yang digunakan tersangka untuk melakukan pencurian. Tersangka ini sudah merupakan residivis tahun 2015. Kejadian di Ngadirjo itu kurang lebih minggu terakhir bulan Januari, sekitar tanggal 28 Januari. Alhamdulillah bulan Maret kemarin bisa kami tangkap. Sehingga berkat koordinasi baik dari masyarakat maupun rekan-rekan dari reskrim, baik dari unit-unit di jajaran Polsek maupun opsional dari Polres. Ya, motor. Kebetulan warga kami di desa Anggiri Purno, itu pada malamali rutin melaksanakan kegiatan latihan kesenian, membawa sepeda motor itu, kemudian diparkir di halaman Bali Desa, ditinggal masuk kegiatan di dalam. Setelah latihan kesenian tersebut, korban keluar, sepeda sudah tidak ada. Tersangka kini kembali merasakan dinginnya sel tahanan MAPOL Res Temanggung dan bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dan Setiawan melaporkan untuk Temangun TV.